Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo semuanya selamat datang balik channel alfrim oke nih jadi kesempatan kali ini saya ingin menunjukkan tutorial tentang sorabel namanya nah disini saya akan menunjukkan sebuah fitur yang sangat bagus menurut saya yang ada di sorabel nah disini itu fiturnya itu wishlist temennya kalau kalian nggak tahu twist list disitu apa kalau kalian yang lebih kenal favorit dia yang ada di lazada yang ada di apalagi itu online shop online shop lain itu kayak shopee tokopedia itu kan juga menggunakan fitur seperti wishlist Nah ternyata di sorabel juga ada teman-teman ya Jadi kalau kalian yang belum tahu bagaimana cara untuk menggunakannya kalian bisa tonton aja video tutorial kali ini oke nah jadi langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian buka dulu aplikasi sorabelnya disini nah kalian kalian tungguin sampai masuk ke tampilan awal atau tampilan utama dari sorabel kalian bisa pilih aja di bagian pocok kanan ini tahun 66 temennya nah disini ada sista nah kalau kalian yang pengen lihat eh favorit kalian atau wishlist kalian ada di sini tonen ya nah disini kebetulan wishlist kita masih kosong jadi kita isi dulu cara mengisinya juga gampang sekali tahunnya tinggal kita cari aja produk apa yang kita pengen beli gitu ya misalnya disini saya mau beli jam gitu tinggal kita cari jam sedang memuat teman-teman ya sabar teman-teman ya nah disini enggak ada jam ya ya udah lainnya aprikot jam aja lah nah kemudian cara untuk menambahkannya ke wishlist kita yaitu tinggal klik aja disini temen-temen ya sampai berubah menjadi warna merah nanti bakalan langsung masuk ke sini barang yang sudah kita tambahkan nah kemudian kita bisa cari lagi misalnya apalagi ya sepatu gitu kodres sepatu lah sepatu lagi aku pengen lihat-lihat sepatu nah tungguin sampai muncul seperti tadi tahun ya jadi fitur ini menurut saya sangat bagus sekali dan sangat berguna sekali temen-temen ya nah misalnya disini saya mau beli sepatu atau menambahkan sepatu ini ke wishlist saya caranya gampang tinggal kalian kebaca sepatunya seperti ini tonen ya klik sepatunya nah kemudian kalian langsung aja klik simpan temen-temen nah seperti tadi caranya nanti bakal langsung masuk ke sini dan untuk menghapusnya tinggal kalian klik aja lagi dua jadi habis klik untuk menambahkan klik lagi untuk menghapus temen-temen ya Nah klik aja simpan lagi nah kalau kalian yang pengen melihatnya kalian bisa langsung aja buka ke hatinya ini nanti bakalan terlihat semua temen ya semua bakalan terlihat di sini semua bareng yang sudah kita wishlist nah jadi caranya itu simpel banget kalau kalian yang pengen menghapus wishlistnya dari bareng dari wishlistnya kalian bisa klik aja satu kali nah kemudian tinggal klik lagi nah jadi begitu temen-temen ya caranya untuk menghapus wishlist atau menggunakan fitur wishlist di aplikasi sorabel ya tinggal kalian ikuti aja step by stepnya kalau kalian yang masih bingung kalian bisa komen aja di kolom komentar Oke oke temen-temen gitu aja sih untuk tutorial kali ini semoga tutorial kali ini bermanfaat dan seperti biasa nih temen-temen ya jangan lupa like comment subscribe bye see you next video